PEMBICARA 1 Selamat pagi Jemaat serta simpatisan GKI Karangsaru dan para pemirsa Hikmat Pagi. Pagi ini kita akan kembali membaca merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita di akhir pekan ini. Mari kita berdoa mohon pertolongan roh kudus. Terima kasih Bapak dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita pagi ini berjudul Doa untuk Amanat Agung. Bacaan dari surat kepada Jemaat Kolose pasal 4 ayat 2 sampai ayat 4. Saya akan bacakan ayat 2 dan 3. Jemaat Tuhan pada awal pelayanan sebagai misionaris, Dr. Wesley Duell melayani di India. Ia mengatakan demikian, Kami berada di daerah yang sulit secara spiritual. Semua ladang misi adalah tempat peperangan untuk Allah. Ketika saya dalam penerbangan ke Amerika untuk menghadiri beberapa rapat setelah 25 tahun melayani di India, saya bertanya-tanya, Mengapa kami tidak mendapatkan hasil yang besar seperti yang saya harapkan? Selama dalam perjalanan ke Amerika, Duell merasa Tuhan mengarahkan dia untuk meminta seribu orang berdoa selama 15 menit setiap hari untuk misi penginjilan di India. Duell mengatakan, Kami memperoleh orang-orang yang mau berdoa, dan tahun itu Tuhan memberikan kami seribu lima ratus petobat baru. Kemudian ada dua sampai tiga gereja yang didirikan dalam setahun, diikuti dengan pendirian lima gereja lagi. Seiring dengan berjalannya waktu, kami melihat rata-rata 25 gereja yang dibangun setiap tahunnya. Hal ini perlu usaha keras dalam berdoa untuk bisa memulai dobrakan bagi Allah di ladang penginjilan. Konsep penginjilan bukan sekedar memberitakan injil, mengutus orang-orang ke ladang misi dan membiayainya, membagikan traktat-traktat atau buku-buku rohani, tetapi juga pentingnya doa di dalamnya. Kesaksian Dr. Wesley Duell adalah salah satu buktinya. Dalam bacaan kita hari ini, Kolosok 4, ayat 2-4, Rasul Paulus juga menekankan betapa pentingnya doa bagi pelayanan pemberitaan injil. Para pelayan Tuhan ada di garis depan dan seringkali menghadapi ketertutupan, tentangan, godaan untuk mengurangi pesan injil. Rasul Paulus tak segan meminta kepada Jemaat Kolose untuk berdoa agar ia dan rekan-rekan sepelayanannya dimampukan mengatasi rintangan-rintangan tersebut dengan kuasa Tuhan. Memberitakan injil tidaklah mudah. Banyak orang Kristen gentar melakukannya. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa masih ada yang dapat dilakukan untuk terlibat dalam pelayanan penginjilan, yaitu berdoa. Saya percaya setiap kita dapat melakukannya. Oleh sebab itu mulai hari ini, mari kita sediakan waktu secara khusus untuk berdoa bagi pelayanan penginjilan sebagai bentuk keterlibatan kita dalam pelaksanaan amanat agung Kristus. Sehingga semakin banyak jiwa baru yang dibawa kepada Allah. Mari kita berdoa. Bapak di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini firmanmu yang sungguh indah mengingatkan kepada kami bahwa pelayanan pekabaran injil harus ditopang dengan pelayanan doa yang kuat. Ajarlah kami ya Bapak mulai dari hari ini ketika kami berdoa tidak hanya meminta apa yang kami butuhkan tetapi ketika kami berdoa, kami juga turut mendoakan karya pekabaran injil mendoakan para misionaris mendoakan ladang-ladang misi yang baru dibuka sehingga pelayan pekabar injil mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Bapak di surga, inilah kami anak-anakmu yang bersedia untuk Tuhan pakai menjadi sarana mendukung pekabaran injil dengan doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, selamat menikmati akhir pekan. Tuhan memberkati. Sembunyikah kau saat nama buku sebut Pedulikah kau agang dunia sekitarmu Apakah engkau mau mewujudkan imanmu Nyatakanlah kasihku dalam perkuatanmu Terima kasih atas dukunganmu Terima kasih atas dukunganmu